agar supaya sing hati-hati karena akan ada memolo gede wiewit di Noiki kudu sing hati-hati di Noiki hari ini tanggal 27 Oktober hingga nanti tanggal 7 November tahun 2024 ya semoga kalau memang itu harus terjadi tidak ada korban jiwa atau setidaknya korbannya bisa diminimalisir jadi besok yang bisa ikut labuh siapa saja satu, dua, yang bisa ikut labuh jadi besok itu gini mas nanti habis dari sini kan kepertapaan terus jam 5 kita turun di rumah sarapan dulu kita sarapan sayur berongkos sayur Belanda nih kok Giovanifan berongkos terus nanti habis sarapan kita sambil nyiapkan ubo rampenya ada ketan salak, kulak, kencono sama nanti ada bunga-bunga juga langsung kita bawa jadi targetnya jam 9 pagi kita sudah di Parangkusumo di Parangkusumo kita langsung melaksanakan ritual labuh nanti disana mudah-mudahan nanti ada yang jual kelapa muda karena nanti untuk salah satu syarat ubo rampenya sudah kita siapkan semua kecuali yang kelapa nanti bisa beli sendiri-sendiri paling satu antara 15 ribuan mudah-mudahan besok ada setelah labuh baru kita pulang kita kembali ke base game lagi ini perintahnya tadi jam 11 siang dadaan sekali kan jengratu gitu yang perintah langsung beliau tidak melalui utusan biasanya kalau utusan kan ada nyai nitipiro nyai sedah mirah tapi tadi langsung rawuh tadinya tanya ke Romo kapan ngeri solabuh nonggongku nah kalau sudah seperti itu ya kita sebisa mungkin tidak menunda-nunda jadi besok kita sanggup senti kodawah yang besok pagi saya akan laksanakan untuk labuh nah jadi kita sambil tanya ngeresak ke nopo mawan kan nanti yang digeresak ke hanya standar cuma kolakan cono ketan salak sama bunga-bunga pun tidak ngarani tidak minta khusus biasanya kan ada permintaan khusus tapi ini tidak yang penting bawa bunga saya sudah curiga nih beberapa waktu terutama dalam 3 bulan 2 bulan terakhir kalau melihat fenomena alam tanda-tandanya bahasa alam itu sangat-sangat mencurigakan sebenarnya apalagi ditandai dengan adanya fenomena hujan hilang lagi makin panas hawanya makin panas itu kan hawa seperti induksi gempa tadinya bergantian hawa panas dari merapi yang mengeluarkan uap nanti ganti lagi berubah lagi hawa panas induksi tehtonik tetapi ini malah makin kesini yang dominan hawa panas induksi tehtoniknya terus tadi juga saya saking penasarannya karena kan ya cemas banget nih sebenarnya cemas dalam arti ya kita memikirkan ini kan banyak sedulur-sedulur yang posisinya ada di garis pantai di mana-mana yang wilayahnya itu dekat dengan sentrum-sentrum gempa ya kalau siap kalau tidak kan kita sudah pernah menyaksikan dulu waktu gempa di Jogja seperti itu kan jadi kita ya kalau suruh melihat lagi ya enggak tega kan kasihan jadi sebisa mungkin kalau memang mau terjadi kan waro-waro dulu atau kita bisa memberikan langkah-langkah berupa mitigasi tapi ya secara spiritual kalau mitigasi yang dicanangkan pemerintah kan sudah menjadi tugasnya pemerintah tugasnya BMKG BNPB tapi kalau kita sebagai masyarakat atau pelaku spiritual ya usahakan itu mitigasi melalui spiritual salah satu caranya yang paling efektif ya seperti ini dan kenapa ini kita adakan justru leluhur sangat mendukung karena apa meskipun ini saat yang berat banget sebenarnya kondisinya laksanakan ya biar berapapun yang ikut WISBEN itu yang bisa kepilih milih lah silahnya seperti itu ya mudah-mudahan kita panjendangan semua ya setelah ini akan menemukan berbagai kemudahan kanugrahan ya yang paling utama itu keselamatan kesehatan rezeki nah itu keberuntungan waktu tadi saya tanyakan meniko wanten bahaya saking menopoi beliau langsung menjawab ya harap kalau memolo gede memolo gede memolo itu kalau di bahasa Indonesia artinya memolo malapetaka memolo itu malapetaka besar ya malapetaka besar apa saat ini ya kita baca saja sendiri gerak-gerik dinamika alam termasuk informasi dari BMKG itu apa sekarang ya yang paling potensial saat ini kan ya kalau gak gempa bumi gunung melektus tanah longsor banjir ya gempa yang diikuti tsunami ya antara itu itu saja makanya yang saya tayangkan tadi video itu kan menghimbau pada sedulur-sedulur rumah supaya kita sadar terhadap risiko yang ada di sekitar kita tempat tinggal kita dimana di tempat tinggal kita itu bahaya yang paling mengancam itu bahaya apa kan masing-masing daerah kan beda-beda ya kadang beda kecamatan saja udah beda marah bahayanya potensinya jadi kita ya harus melihat potensi yang di sekitar kita itu apa kalau misalnya tanah longsor ya hati-hati karena tanah longsor itu bisa terjadi karena hujan dan karena gempa sedangkan kalau di daerah garis pantai ya jelas selain gempa juga tsunami daerah pinggir sungai ya kalau bukan karena banjir bandang atau hujan besar ya bahaya banjir dan abrasi terus di daerah-daerah seperti pantura ya kalau di sana kalau gempa megateras kan tidak ada kalaupun ada kedalamannya 600 km jadi lebih aman tapi yang gak aman itu karena air pasang atau kalau pun ada tsunami di selatan Jawa laut Jawa bisa ikut naik akhirnya naik setengah meter semeter aja udah bikin tenggelam daratan para pemirsa youtube surya kakai siang kudiman di seluruh nusantara bahkan dimanapun saudara berada salam sejahtera salam kebajikan om swastiastu namo buddhaya salam salam rahayu ini saya tengah hari tapi belum ada jam 12 saya di pantai parangkusumo ini sedang persiapan untuk melaksanakan dawoh atau perintah kanjeng ratu kidul untuk melaksanakan labuh dengan tujuan untuk berdoa nenuun supaya jika nanti ada kejadian atau sesuatu fenomena dan gejula alam tapi kita harapkan tidak makan korban atau setidaknya bisa minim korbannya karena bencana alam itu ya memang suatu keharusan sebagai upaya kalibrasi tata kesimbangan alam atau hukum tata kesimbangan alam perlu untuk menyeimbangkan lagi untuk mengoreksi lagi sehingga bencana alam tidak bisa dianulir atau tidak bisa dihilangkan sama sekali tetapi bisa diminimalisir ini saya menyeleraskan diri berharmoni dengan para leluhur yang sedang berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan masing-masing untuk melakukan segala daya upaya atau ritual yang tujuannya untuk meminimalisir kurban jika terjadi suatu bencana alam berhubungan dengan dawuh kanjeng ratu kidul ini yang disampaikan beliau pada kemarin hari sabtu tanggal 26 oktober jam 11 siang kira-kira dan saya menyanggupi untuk melaksanakan dawuh pada hari ini hari minggu tanggal 27 oktober 2024 dan kami merasa cukup urgent atau seyugianya memang dilaksanakan sesegera mungkin perintah kanjeng ratu kidul ini saya tidak mau menunda karena menunda saya kira tidak akan lebih baik dibanding kita melaksanakan secepatnya yang kedua alasan melakukan labu ini kami sebagai orang sebagai pihak manusia bangsa manusia yang masih dipedulikan diperhatikan diberi kasih sayang dilindungi oleh entitas luhur sekelas kanjeng ratu kidul beliau adalah entitas bidadari yang menjadi ratu bukan siluman jin itu hanya kata orang yang tidak tahu menahu sama sekali tapi berusaha untuk menyudutkan mendeskreditkan membuat stigma buruk itu benar-benar jahat sekali karena saya jamin 100% orang yang mengatakan kanjeng ratu kidul adalah jin siluman atau setan itu 100% orang yang tidak bisa melihat gaib tidak bisa menyaksikan jadi omongannya hanya berdasarkan perasangka buruk dari hatinya yang mengalami yang dilimputi oleh kegelapan kami sebagai bangsa manusia entitas manusia atau orang-orang yang masih memiliki leluhur yang sangat peduli kepada kehidupan anak keturunannya kami mengucapkan terima kasih dan berusaha untuk berselaras berharmoni dengan upaya para leluhur ini dan selanjutnya alasan yang ketiga kami juga ingin berpartisipasi atau ikut berdoa dengan harapan semoga seluruh makhluk diberikan keselamatan terutama bangsa manusia terutama sedulur-sedulur warga masyarakat Indonesia yang tinggal dan berada di garis pantai ataupun di tebing-tebing pegunungan dimana disana menjadi garis sesar aktif yang memiliki potensi terjadi gempa bumi dan di sekitar gunung api yang memiliki potensi letusan yang besar jadi kami akan berdoa dengan beberapa seluruh-selur yang ikut pada hari ini yang kebetulan dari kemarin sore hingga semalam dan pagi hari tadi baru selesai melaksanakan spiritual odisee 6 batch kedua ternyata seluruh-selur bisa ikut gabung semua dalam acara labuh di parangkusumo pada pagi hari ini hanya ada beberapa yang berhalangan untuk ikut karena sebuah alasan yang memang darurat dan mendesak harus pulang jadi tidak apa-apa tetap ikut nyambung rasa berdoa bersama kami seluruh-selur saya ucapkan juga terima kasih kepada semua pihak seluruh-selur yang ikut nyengkuyong yang ikut mensupport baik dalam doa tenaga pikiran materi dan semuanya saya haturkan semuanya kepada Panjeng Ratu Kidul agar supaya apa yang Panjenengan lakukan menjadi dharma kusuma menjadi amal kebaikan yang berguna untuk membangun pagar gaib yang bisa melindungi Panjenengan dari segala macam malapetaka musibah dan risiko dari suatu bencana alam dan saya doakan juga semoga semoga Panjenengan orang luka rezek ini malah tansoya keba selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih